Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Mami Amel Oke langsung aja ya Sobat Mamel Nah sering kali Pala pecinta tanaman hias Merawat tanamannya di dalam ruangan Tetapi tanamannya nih Tidak mendapatkan pencahayaan yang tetap Jadi hari ini aku akan memberikan beberapa tips Agar tanaman hias indoors dapat lebih banyak cahaya Faktanya cahaya adalah salah satu faktor terpenting Dalam menanam tanaman hias Semua tumbuhan memerlukan cahaya untuk berfotosintesis Proses di dalam tumbuhan yang mengubah cahaya Oksigen dan air menjadi karbohidrat atau energi Nah tumbuhan membutuhkan energi ini Untuk tumbuh berkembang dan menghasilkan benih Tanpa cahaya yang cukup karbohidrat tidak dapat diproduksi Cahaya dengan energi habis dan tanaman kemudian mati Lalu pengaruhnya apa untuk tanaman jika terlalu sedikit atau terlalu banyak cahaya Nah ketika tumbuhan kekurangan cahaya mereka tidak menghasilkan klorofil Atau pigment hijau pada tumbuhan Tumbuhan dapat berubah warna menjadi hijau pucat kuning hingga putih Selanjutnya batang tanaman menjadi berkaki panjang Artinya batang menjadi panjang dan tipis serta tanpa mengarah ke sumber cahaya Kurangnya cahaya yang cukup menyebabkan tanaman menumbuhkan ruang panjang pada batang diantara ruas daun Jadi ada jarak antara titik tumbuh daun dari batang Selanjutnya tanaman tanpa cahaya yang cukup juga bisa merontokkan daun Terutama daun yang lebih tua Nah selanjutnya mungkin sahabat amal juga bisa menemukan tanaman berbunga mungkin gagal menghasilkan kuncup bunga Sedangkan tanaman yang terkena terlalu banyak cahaya dapat menyebabkan daunnya hangus dan memutih Nah oke sekarang aku akan sampaikan beberapa tipsnya agar tanaman hias indoor dapat lebih banyak cahaya Karena tanaman indoor juga perlu cahaya agar tetap tumbuh dan sehat Lalu bagaimana caranya ya kan Nah pertama jendela yang cukup terang Jadi selalu letakkan tanaman dalam ruangan di dekat jendela yang mendapat banyak sinar matahari cerah Berkat ini proses fotosintesis dapat dilakukan dengan mudah Jendela yang menghadap ke selatan mendapat cahaya paling terang Sedangkan jendela yang menghadap ke barat dan timur mendapat cahaya sedang Selanjutnya yang kedua selalu memilih tanaman dengan benar Jadi saat memilih tanaman pilihlah dengan bijak Banyak tanaman dapat tumbuh subur bahkan dalam kondisi cahaya redup Nah tanaman apa aja yang bisa tumbuh dalam cahaya redup Artinya itu yang menghadap ke utara ya jendelanya sahabat amal Jadi sahabat amal bisa memilih tanaman seperti dracena Yang seperti bambu-bambu Jepang itu Terus bromelia Snack plant seperti sansevera Terus jenis dari pakis-pakis Kemudian pilodenron, aglonema, peperomia dan tanaman kalatea Nah beberapa tanaman tadi adalah pilihan terbaik untuk ruangan dengan penerangan yang rendah atau redup Sedangkan jendela yang menghadap ke selatan yang mendapatkan cahaya paling kuat dan paling terang Ini biasanya yang menyukai lokasi seperti ini yaitu sejenis kaktus ya Lidah buaya Tanaman giyok atau jet plant Kemudian tanaman burung cendrawasih Ini memang sebutannya seperti itu Dan bentuknya pun memang seperti burung cendrawasih ya Kemudian ada kembang sepatu Lalu string of pearls Atau untaya mutiara Kalau sahabat amal pernah lihat ya Kemudian ada tanaman puring Ada tanaman rumbia atau palem sejenis palem Kemudian ada snack plant itu seperti sansifera Terus ada tanaman daun biola Kemudian ada tanaman karet kebo juga bisa ditempatkan di lokasi ini Dan yang terakhir ada kalatea juga bisa ya Oke lanjut untuk jendela yang menghadap ke barat Nah untuk tanaman yang diletakkan disini biasanya tanaman yang membutuhkan banyak cahaya Tanaman yang diletakkan disini menerima banyak cahaya langsung Dari sore hingga terbenar matahari Nah untuk tanaman yang menyukai lokasi menghadap ke barat Yaitu tanaman kolios atau miyana Kemudian ada tanaman melati Sejenis kaktus juga bisa ditempatkan disini Kemudian ada tanaman giyok yang tadi ya Jetland Bisa juga ditempatkan lidah buaya Tanaman kawan coy atau cocer bebek yang ada bunganya tuh merah ada pink ada kuning ya Kemudian ada tanaman hoya juga bisa sejenis puring disini bisa Kaktus juga ya Yang apa seperti kaktus yang kepiting kakek kepiting Kemudian tanaman udara Tilansia atau jenggot musa ya Kemudian english ivy Nah itu yang bisa aku referensikan untuk jendela yang menghadap ke barat Nah selanjutnya untuk jendela yang menghadap ke timur pada lokasi ini Memberikan banyak cahaya di pagi hari yang tidak terlalu terik ya Dan tidak menimbulkan terlalu banyak panas Ini sangat ideal untuk tanaman yang menyukai lingkungan beriklim sedang Jadi perlu diingat ya Jika ditempatkan langsung di depan jendela ya Jadi tanaman masih bisa kepanasan Jadi misal jendela sempat amel pada posisi ini Jadi beri jarak beberapa meter dari jendela ya Jadi untuk menghindari resiko juga ya terbakar ya Nah untuk lokasi jendela yang menghadap ke timur Ini biasa disukai oleh tanaman Eseferia Yang sejenis kaktus-kaktusan yang roset itu ya Kemudian tanaman Giok tadi Jetland Kemudian ada Tadi juga aku sebutkan ada daun Biola Terus Hoya Alat ya Ada Pakis Boston juga masih bisa disini Terus Semrok Unu Dan lanjut ada tanaman Palem bisa ditempatkan disini ya Oke lanjut untuk tips pencahayaan tanaman indoors ya Yang ketiga itu gunakan lampu LED Jadi menggunakan lampu LED di area dengan cahaya redup adalah Cara sempurna untuk memberikan jumlah cahaya yang cukup pada tanaman Karena menawarkan cahaya yang terang namun tersebar ya Jadi keseluruhnya Ini adalah pilihan bagus untuk membantu pertumbuhan tanaman Tanpa mengeksposnya secara berlebihan Nah cobalah untuk meniru pengaturan waktu alam Jadi disetting ya dengan lampu LED nya Tadi ini akan bisa memberi tanaman terkesan pencahayaannya alami Dan membantu tumbuh subur Nah selain itu perlu diingat bahwa lampu warna biru merah itu ya adalah Yang terbaik dalam art pertumbuhan Nah hal ini karena cahaya berwarna ini terus menerus diserap oleh chlorophyll pada tumbuhan Dan diubah menjadi energi melalui fotosintesis tadi Nah gunakan setiap hari selama 6-8 jam Jika sahabat mampil berpergian Nah tetap menyalakan lampu LED tadi selama 14-18 jam berturut-turut Selanjutnya yang keempat Terus rotasi tanaman Karena tanaman secara alami condong ke arah sinar matahari Jadi kan memang biasanya pertumbuhan tanaman itu mengikuti arah sinar matahari Rotasikan semua tanaman di taman Ataupun di dalam ruangan Setiap 5-7 hari sekali Jadi sesekali sahabat mampil ya Karena ini di dalam indoor Ya tetap dikeluarkan Ya dalam seminggu itu 2 hari sekali Atau 3 hari sekali itu tetap ya diberikan rotasi Nah ini akan membantu setiap bagian tanaman Terkena paparan sinar matahari Dan membantu pertumbuhan yang sehat secara merata Lanjut yang kelima Menggunakan grow lights Atau lampu pertumbuhan Nah lampu pertumbuhan sangat bagus Karena akan membuat tanaman tetap tumbuh subur Bahkan selama musim hujan Cahaya spektrum yang seimbang Yang dihasilkan dari grow lights ini Memberikan pancaran alami dan hangat Dan akan memberikan apa yang dibutuhkan tanaman kita Selalu memilih produk yang ringan dan portable Sehingga kita mudah memindahkan ya Dari tanaman satu ke tanaman yang lain Dan sahabat mampil juga bisa memilih lampu gantung Atau panel yang dapat dibaut pada bingkai di dekat tanamannya Nah tersedia juga lampu dengan rentang lumen yang luas Dengan intensitas cahaya yang dapat disesuaikan juga Sahabat mampil bisa menggantung dan menempatkan Lampu pertumbuhan tadi di atas tanaman Nah ini meniru sinar matahari dan mengenai langsung setiap daun Tidak ada tanaman yang menyukai cahaya terang sepanjang waktu Jadi nyalakan pengatur waktu lampu yang meniru cahaya alami dari luar ruangan Jadi seolah-olah mereka mendapatkan sinar matahari yang sebenarnya Jika sahabat mampil memiliki akses pengatur waktu ke lampu Jadi di setting ya Redupkan otomatikan lampu setelah jam 5 sampai 6 sore Oke selanjutnya yang ke enam Pindahkan tanaman Jika sahabat mampil tidak memiliki tempat yang cukup terang di dalam ruangan Nah sahabat mampil bisa menempatkan dua tanaman nih Jadi nanti bisa gonta-ganti Jadi satu pada saat yang satu di dalam ruangan Yang satu dikeluarkan untuk mendapatkan sinar matahari Nah ketika yang di luar nanti sudah cukup mendapatkan sinar matahari Diganti dengan yang di dalam Jadi di rolling gitu Jadi tetap sahabat mampil bisa mendapatkan tanaman yang dinginkan Untuk di dalam ruangan Terus pindahkan tempatnya dengan cara ini Dan sahabat mampil akan menikmati keindahan tanaman favorit kalian Di dalam ruangan sekaligus menjaganya tetap sehat dan tumbuh subur Oke jadi kesimpulannya memberikan jumlah cahaya yang tepat pada tumbuhan dalam ruangan Adalah kunci pertumbuhan yang tepat Energi dan sinar matahari digunakan untuk mengerakan fotosintesis Dan menghasilkan makanan untuk mendorong pertumbuhan tanaman Tidak cukup cahaya akan memperlambat dan menghentikan pertumbuhan sepenuhnya Tetap si terlalu banyak cahaya juga akan merusak Nah mempelajari kebutuhan cahaya tanaman Dan mengetahui tanda-tanda pencahayaan yang tidak tepat adalah Alat yang sangat baik untuk memiliki saat mengalami dalam tanaman Oke sahabat mampil itu tadi beberapa tips agar tanaman hias indoors dapat lebih banyak cahaya Nah semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, dan subscribe Share juga ke teman-teman Dan orang terikat kamu Tekan tombol notifikasi Jangan selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini Dukung terus channel ini Terima kasih untuk selamat nama yang sudah subscribe Follow juga IG Amel Plan Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya